Jadi hello guys, jadi mungkin disini kalian udah gak asing lagi sama film animasi dari Makoto Shinkai Sorry mungkin ketika mata gue ngeliatnya agak kesana soalnya kameranya gue pake hape rekamnya ya Jadi ini bakal jadi kali pertama aku buat review atau mungkin berbagai opini soal film ya Mungkin bakal banyak kesalahan buat kalian bisa berbagi opini di kolom komentar di bawah Jadi ayo kita saksikan, gue bakal puterin shoutoutnya aja singkat Jadi seperti yang kita tau Kim Indonawa atau gue nyebut film itu pake bahasa Inggris yang judulnya Your Name Merupakan anime terbaru yang dibuat ditulis di sutradayu oleh Makoto Shinkai Dan digarap oleh Toho Company beserta beberapa studio produksi lainnya dengan Comics Web Studios Ini nyeritain tentang dua orang remaja yang bertukar tubuh ketika mereka lagi tidur Jadi mereka menjalani kehidupannya dengan bertukar raga kayak gitu ya Jadi waktunya itu dibatisin sampai mereka bangun dan tidur lagi Jadi gitu aja Jadi review film ini gue buat untuk lo para penggebar Shin Kaizen baik yang udah tau atau yang belum tau sama sekali Film ini baru aja rilis ga baru sih Film ini mungkin 2016 ya Di rilisnya cuma gue baru nonton Jadi buat lo yang gak suka bocoran dan belum nonton atau kenal spoiler Mending gak usah dilihat dulu video ini Jadi gue cuma simak aja Jadi biar sensasi film saat menonton ini nanti gak berkurang kayak gitu ya So Jadi Kisah ini terjadi Satu bulan setelah komet Jadi di film itu ada komet jatuh gitu Untuk pertama kalinya dalam seribu tahun di Jepang Mitsuha seorang gadis SMA yang tinggal di pendesaan Jadi dia itu punya keinginan untuk hidup di kota karena dia bosan dengan kehidupan di pendesaan tersebut Dan kemudian ada Taki si cowok dari kota ini Yang tinggal di toko dengan teman-temannya sambil bekerja per waktu di restoran Italia Dan dia memiliki minat juga Minat yang kuat dalam senjata rupa yang melibatkan arsitektur Suatu hari Mitsuha memimpikan dirinya sebagai seorang pemuda di sisi lain Tapi juga memiliki mimpi di mana ia seorang murid perempuan yang bersekolah di pedesaan Apa rasanya dibalik dengan mereka Jadi kalian harus nonton di filmnya nanti Dan sekian aja itu dari beberapa cuplikan review film ini Yang cukup menarik untuk dibicarakan mulai dari awal dan dari bukan siapa-siapa Hingga akhir dia menjadi seorang yang fenomenal lewat drama musikalnya Dari semua penanyaan film itu juga Kita bisa mengambil makna makna lokusif Supaya kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik Lagi untuk di masa depan Di masa depan nanti Dan sekian aja review dari gue Kalau ada kurang ya mohon maaf Tapi semoga ada manfaatnya juga Jadi terima kasih I'll see you guys in the next video Bye-bye